Intro Halo sobat anime yang selalu ngarep jadi yangkai Biar bisa ngewe terus Waduh Eling boy Eling Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial Pig Langsung aja kita gas More review sedikit dari part sebelumnya Yangkai yang diundang menjadi tamu kehormatan dari sekte Thunder Doi malah diperlakukan tidak pantas ketika master tau Kalau yangkai memiliki lautan pengetahuan yang terbakar Lantas doi pun melempar yangkai ke dalam pusaran angin Dengan tujuan untuk merusak jiwanya yangkai Dan memanen lautan pengetahuan miliknya Tapi disini yangkai pun malah memurnikan dan juga mengambil alih Pusaran itu menjadi keuntungannya sendiri Setelah puas looting harta karun milik sekte Thunder Disini yangkai pun diajak oleh master sekte Dari sekte Suaring Ifuan untuk pergi bersama dirinya Dan yangkai pun akhirnya setuju Karena memang tidak ada gunanya lagi doi di tempat ini Yangkai yang tiba di wilayah dari sekte Suaring Ifuan Ia pun bertemu dengan seorang gadis Ya bisa dibilang gadis Ya bisa Karena doi memang masih pwew Tapi dibilang milf ya bisa juga Karena memang usianya udah lebih dari 50 tahun Kedatangan milf itu sungguh sangat tidak diduga Karena ternyata master ini tahu Kalau milf itu telah dihukum oleh master mereka Dan dikurung di dalam penjara Tapi kenapa doi ada di tempat ini Tapi milf ini pun menjelaskan Kalau doi mendapatkan suatu misi dari leluhur mereka Untuk menyelidiki suatu gua Dan rumornya gua itu terdapat suatu serangga pemakan jiwa Dan murid-murid yang telah dikirim ke tempat itu Tidak pernah ada yang kembali Karena doi merupakan salah seorang master Maka dirinya juga diminta oleh leluhur untuk menyelidikinya Dan pria ini ternyata memiliki nama Chan Yan Ia sebenarnya tidak ingin ikut terlibat dalam misi milf itu Tapi karena doi memaksa dan juga negosiasi mereka berlangsung baik Dengan imbalan satu buah botol anggur berkualitas tinggi Terpaksa membuat keduanya pun akhirnya sepakat Untuk saling bekerjasama Dan disini karena yang ke yang ada di tempat ini Dibawa oleh Chan Yan Disini yang ke pun mau tidak mau Ia harus ikut bersama mereka Tapi disini Chan Yan pun memberingatkan kepada yang ke Untuk menjaga matanya Dan jangan pernah menetap musum kepada milf itu Karena terakhir kali orang yang melakukannya Wacau Bidinya hilang satu Chan Yan juga mengatakan kalau milf itu walaupun montok Tapi doi itu masih pewek Dan berbicara seperti itu hampir saja membuat Chan Yan kehilangan nyawanya Mereka yang berjalan melusuri hutan menemukan suatu arah pelindung Dan arah itu dapat dibuka dengan sangat mudah oleh Chan Yan Dan di dalam sana yang ke pun yang ingin memiksa gua ini menggunakan kesadaran ilahinya Ia langsung dihentikan oleh milf ini Milf ini mengatakan kalau serangga kuno pemakan jiwa itu sangat peka dengan kesadaran ilahi Dan hal itulah yang membuat para murid-murid yang ada di tempat ini semuanya tidak ada yang kembali Mereka yang berjalan lebih jauh Ternyata mereka pun menemukan tubuh-tubuh yang sudah kosong Dan juga melihat ada serangga jiwa tapi disini dengan sekali wacau Disini yang ke pun langsung membakar mereka semua dengan menggunakan lautan pengetahuan yang terbakar Melihat yang ke memiliki teknik itu membuat milf putih ini pun sangat senang Karena ia yakin di masa depan yang ke pasti bakal menjadi super duper OP Mereka yang menemukan ruang harta Disini yang ke pun meminta izin untuk tidak ikut masuk ke dalam sana Karena ia takut ia malah memperlambat pergerakan para master Sedangkan para master telah sibuk meluting harta karun Disini yang ke pun melakukan hal yang sama Tapi yang ia looting adalah serangga jiwa yang tersesat di dalam lautan pengetahuan milik para murid Yang sedang terkapar di tempat ini Dan ternyata para murid ini belum tewas Hanya saja jiwa mereka telah rusak Dan karena yang ke telah menyerap serangga jiwa yang ada di pikiran para murid Yang ke pun yakin kalau mereka berkultivasi seharusnya Para murid ini dapat diselamatkan Wow dan ini sangat mengesankan untuk para master Karena yang ke dapat menyelamatkan jiwa para murid dari sekte mereka Dan disini mereka pun juga menawarkan hadiah kepada yang ke Mereka juga memberikan kebebasan untuk yang ke Untuk memilih hadiah apa yang ia mau Dan disini uniknya yang ke malah memilih batu yang masih belum jelas apa kegunaannya Daripada ia memilih artifak tingkat saintis Yak karena yang ke memilih benda itu Maka yang ke pun berhak untuk memilikinya Karena misi mereka telah selesai di tempat ini Maka mereka pun memutuskan untuk kembali ke sekte suari giver Dan ketika mereka mendarat di sekte mereka langsung disambut oleh para murid Dan ternyata uniknya para murid yang ada di tempat ini mengenakan pakaian Yang mirip dengan pakaian yang digunakan oleh sekte sky giver Dan sebelum mereka berpisah disini milf putih itu memberikan yang ke hadiah berupa belenggu pera Dan ketika yang ke mengikuti anjuran dari milf itu untuk mengalirkan ki ke dalam belenggu itu tiba-tiba Belenggu itu pun langsung jatuh Dan hal itu membuat milf ini tertawa Dan ternyata semakin banyak ki yang dialirkan ke dalam belenggu itu Maka belenggu itu akan semakin berat Mendengar ada yang ikut tertawa dari atas pohon membuat milf ini sangat kesal Dan langsung menembakkan kinya Tapi ternyata serangan yang dilemaskan oleh milf itu dapat dihindari dengan sangat mudah Dan doi juga langsung kabur yang membuat milf itu sangat kesal dan juga langsung mengejarnya Sementara Chan Jan pergi menemui master sekte dan juga milf itu mengejar seorang master lainnya Disini yang ke pun menghabiskan waktunya untuk berlatih fisik Menggunakan belenggu itu yang berfungsi like a barbel Waduh Sementara di aula milik leluhur disini Chan Jan pun melaporkan kepada masternya Kalau ia telah menyelesaikan misi yang diberikan oleh masternya Dan ia juga ikut pergi membantu milf montok itu untuk menyelesaikan misi Untuk memeriksa gua misterius yang tiba-tiba saja muncul di sekitaran sekte mereka Dan disini Chan Jan pun juga melaporkan kalau bocah yang ia bawa memiliki lautan pengetahuan yang terbakar Dan itu sangat mengejutkan leluhur tua itu Mendengar itu pak tua ini pun bertanya kepada Chan Jan siapa orang-orang yang tahu tentang ini semua Dan Chan Jan pun melaporkan kalau yang mengetahui ini hanya pak tua dong dan juga muridnya Serta master dari sekte Tanger Oke disini Chan Jan pun langsung mendapatkan misi lainnya dari master sekte Pada sore harinya saat ini ternyata di tempat ini Yangkai sedang berlatih dengan menggunakan pakaian barunya Dan disini Chan Jan pun memanggil Yangkai untuk segera pergi menemui leluhur sekte Dan ketika Yangkai masuk disana Yangkai pun menyapa leluhur dengan sangat sopan Dan disini Yangkai pun langsung mendapatkan hadiah kantong goni Ketika dibuka bang isinya kepala sekte Tanger Waduh Leluhur sekte pun memberitahu selama Yangkai belum cukup kuat untuk bertahan di dunia ini Maka tidak ada yang boleh tahu kalau Yangkai memiliki lautan pengetahuan yang terbakar Yah Yangkai pun paham kalau dirinya pasti akan menjadi suatu incaran para master lainnya Dan juga bertanya kenapa leluhur itu ternyata sangat baik kepada dirinya Apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Karena Yangkai pun merasa tidak asing dengan pak tua itu Pak tua ini pun mengatakan kalau Doi memiliki nama Chun Lin Xiao Mendengar nama itu tapi Yangkai masih terdiam membuat pak tua ini pun kembali melanjutkan bicaranya Dan tanpa basa-basi master itu pun langsung mengeluarkan kinya Ia langsung menarik rantai penyegel iblis yang ada bersama Yangkai Dan master ini pun mengatakan kalau rantai ini adalah miliknya Master tua ini juga mengatakan kalau dirinya tidak menyangka Kalau ia akan bertemu lagi dengan orang-orang yang berasal dari dunia itu Dan ia juga sangat yakin kalau Yangkai pasti telah berusaha sangat keras Hingga ia dapat datang ke dunia ini Dan dunia ini disebut sebagai dunia Tong Shua Mendengar kalau rantai ini milik pak tua itu Sudah pasti master yang ada di depan mukanya ini adalah master dari sekte Skyven Tanya Yangkai dan hak itu dibenarkan oleh pak tua ini Ia mengatakan kalau ratusan tahun lalu ia pernah datang ke dunia asalnya Yangkai Master tua ini juga pernah datang ke dunia itu Sebab ia menajar seorang general iblis yang kabur ke dunia Yangkai Dan dalam pertarungan itu pada akhirnya ia dapat mengalahkan iblis tua itu Tapi ia hanya dapat menghancurkan jiwanya saja Tapi tidak dengan tubuh fisiknya Yang pada akhirnya ia menyagal tubuh general itu menggunakan rantai ini Dan untuk menjaga tempat itu dari hal-hal yang tidak diinginkan Ia menirikan suatu sekte di sekitaran dari jurang itu Yang ia sebut sebagai sekte Skyven Dan setelah beberapa ratus tahun kemudian pada akhirnya ia menemukan suatu jalan kembali ke dunia ini Dunia Tongshua Dan ternyata disini Yangkai pun langsung menceritakan tentang apa yang pernah terjadi di dunia asalnya Dan tidak ada sedikit pun keraguan di hati Yangkai Karena pak tua yang ada di hadapannya ini sama saja seperti master dari sekte Skyven Jadi tidak ada keraguan sama sekali di hati Yangkai Dan pak tua ini pun juga merasakan hal yang sama Noi juga merasa sepertinya ia berbagi takdir dengan Yangkai Karena Yangkai mampu mendapatkan rantai penyegel iblis miliknya Dan setelah mendengarkan apa yang terjadi di dunia asal Yangkai yang sangat kacau balau Dan juga pertarungan yang sangat luar biasa Pak tua ini pun baru sadar kalau apa yang telah ia lakukan dan ia tinggalkan di dunia itu Malah menimbulkan suatu kerusuhan Dan disini Yangkai pun juga mengatakan kalau ia sedang mencari seseorang Orang yang sama dengan dirinya yang berasal dari dunia itu Orang-orang itu juga berasal dari sekte Skyven Yaitu bendah rameng dan juga dua orang murid dari Skyven dan juga satu orang kultifator lainnya Yang berhasil menyerap tubuh fisik dari jenderal iblis Tapi Yangkai pun meyakinkan kalau iblis yang telah menyerap tubuh dari jenderal iblis itu tidaklah jahat Karena ia sudah berbagi satu sama lain Dan untuk bendah rameng pak tua ini ternyata ia tahu dan juga kenal Dan ternyata bendah rameng itu merupakan master yang sangat terkenal di dunia tongshuan ini Dari sepengetahuan pak tua ini kalau bendah rameng itu memiliki kultifasi dirana saintis Terakhir kali ia juga mendengar kabar kalau bendah rameng bertarung dengan seorang jenderal terkuat milik klan iblis Mendengar dari Yangkai kalau kultifasi bendah rameng berada di rata transcendent tiga-tiga Terakhir kali mereka bertemu Membuat pak tua ini pun sangat yakin kalau bendah rameng pasti akan sangat sulit untuk dapat ditemukan Karena ia pasti akan menyembunyikan keberadaannya Karena ia masih belum cukup kuat untuk dapat bertahan dari tincaran para ras iblis Karena ras iblis terkenal sangat berendam Master tua ini juga mengatakan kalau dirinya akan mengirimkan orang-orang untuk mencari keberadaan orang-orang yang dicari oleh Yangkai Yang merupakan murid-murid dari sekte sky heaven Karena Yangkai merupakan murid dari sekte sky heaven Yang berarti Yangkai adalah murid dari sekte suaring heaven juga Dan disini master sekte pun memanggil canian untuk mengurus segala kebutuhan Yangkai Dan di luar ruangan sekte ternyata disini Yangkai pun melihat milf putih itu sedang mabuk di siang bolong Selain milf itu di tempat ini juga Yangkai pun bertemu dengan seorang master atau tetua sekte lainnya Tapi disini milf itu tidak membiarkan Yangkai untuk berbicara banyak kepada para master lainnya Dan ia langsung mencomot Yangkai untuk ikut pergi bersama dirinya ke puncak gunung tempat tinggalnya Di gua ini milf itu ternyata tidak mengajak Yangkai ewew Tapi ia menyiapkan suatu tempat agar Yangkai dapat berkultifasi dengan sangat tenang Dan tempat itu juga terlihat sangat bagus untuk Yangkai Tapi sebelum hal itu terjadi tau-tau para tetua sekte pun datang Dan disini Yangkai pun bertemu dengan seorang tetua lainnya Yang memiliki keahlian dalam bertarung jarak jauh Dan untuk menyambut saudara baru Doi pun melepaskan anak panahnya ke arah Yangkai Dan Yangkai pun berusaha cukup kelas untuk dapat menahan anak panah itu Dan milf ini juga menyarankan kepada Yangkai untuk berlatih dengan orang itu Dan jika Yangkai ingin tahu cara membunuh diam-diam Maka Yangkai harus berlatih dengan pak tua itu Dan disini karena mereka akan menyambut Yangkai sebagai saudara baru Membuat mereka pun disini pesta mabok-mabokan Setelah puas mabok disini milf itu pun mengajak Yangkai untuk pergi ke ruangan kultifasi Dan di dalam sana Yangkai pun dapat berlatih alkimia dengan sangat tenang Dan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan Yangkai Pasti bahan-bahan itu akan disiapkan oleh para tetua lainnya Jadi Yangkai tidak perlu risau Dan Doi juga meminta kepada Yangkai untuk tidak segan berlatih Dengan sendirinya ataupun tiga master sekte lainnya Dan disini Yangkai pun menghabiskan waktunya beberapa lama Hanya untuk berlatih alkimia Hingga pada akhirnya Yangkai pun berhasil membuat pil tingkat sain kualitas rendah Tanpa bantuan dari susunan roh Dan berita kalau Yangkai telah dapat membuat pil tingkat sain Telah sampai ke telinga para master Mereka pun tidak percaya ternyata Yangkai saat ini sudah berada di rada sains Untuk kealian seorang alkimisnya Dan mendengar itu semua membuat para master ini pun memiliki suatu sececah harapan Karena memang mereka membutuhkan bantuan Yangkai Karena Yangkai juga memiliki tubuh seorang pertarung Dan tidak lemah seperti kebanyakan seorang alkimis yang tidak dapat bertarung Doi pun meminta Yangkai untuk membantu mereka Chan Mian pun mulai menjelaskan kalau di dunia ini ternyata ada tempat netral Dimana tempat itu ada suatu jurang Jurang ke surga Yaitu puncak gunung tertinggi yang ada di atasnya tumbuh suatu bunga iblis Yang tumbuh dan juga mekar setiap seribu tahun sekali Tapi sayangnya bunga itu akan gugur setelah dua jam ia mekar Dan mereka pun meminta bantuan kepada Yangkai untuk membuat suatu pil tingkat sain Dengan menggunakan bahan bunga itu Yang dapat membantu mereka naik ke ranah saintis Dan ternyata mereka semua ini berada di ranah transgen dan puncak Dan ingin segera menembus ke ranah saintis Tapi untuk mendapatkan bunga itu sangatlah sulit Karena kabar bunga itu akan mekar juga telah tersebar ke seluruh benua Yang berarti akan ada banyak sekali sekte besar yang akan datang ke tempat itu juga Ya sama-sama mengincar bunga itu Yang artinya akan ada pertarungan besar-besaran di tempat itu Mereka pun tahu kalau ini akan sangat berbahaya Tapi jika Yangkai menolak untuk pergi bersama mereka Maka mereka juga tidak akan memaksa Yangkai untuk pergi ke tempat itu Karena tempat itu memang sangat berbahaya Dan tentu saja disini Yangkai pun ternyata sangat tertarik untuk dapat pergi ke tempat itu Dan ia ingin sekali bertemu dengan para kultifator kuat yang ada di dunia ini Karena mereka telah setuju dalam waktu 5 hari lagi Maka mereka akan pergi bersama-sama berburu bunga itu dan bersiap untuk pertarungan besar Dan karena Yangkai setuju ingin pergi bersama mereka Membuat Milt ini pun memberikan suatu hadiah kepada Yangkai Yaitu ia mengajak Yangkai untuk mandi bareng Waduh Sebagai ucapan terima kasih Waduh Tapi sayangnya disini Yangkai pun menolaknya Beuh Ini kalau Bang Jack Beuh Sikat Sikat Waduh Dan dalam 5 hari kemudian Yangkai bersama 4 orang tetua dari sekte Soaring Heaven Mereka pun pergi bersama-sama menuju puncak gunung Dan di dalam perjalanan mereka Ternyata mereka bertemu dengan Pak Tuadu dan juga Mina Karena ternyata Pak Tuadu juga ingin pergi mencari bunga itu Dan disini karena tujuan mereka sama Mereka pun memutuskan untuk pergi bersama-sama Yang membuat kelompok mereka kini bertambah besar Dan ini akan sangat menguntungkan Karena mereka dapat saling melindungi satu sama lain jika terjadi suatu pertarungan Dan ketika mereka mulai masuk ke area pegunungan tempat bunga itu tumbuh Mereka pun langsung disambut dengan pertarungan besar seorang master Yang berada di Renaturan Senden Dan pertarungan yang kai di gunung itu akan dibahas di part selanjutnya Dan sampai jumpa Bye Ngantuk Terima kasih telah menonton